Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Khusus anak-anakku kelas 4? Sehat semua kan? Alhamdulillah Semoga kita selalu dicintai Dirahmati oleh Allah Dan anak-anak SD Berlian Menjadi anak-anak generasi cinta Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anakku kelas 4 Hari ini kita akan mempelajari Serita Juit Di halaman 6 Yang kita pelajari hari ini Masih tetap tentang Nun Atau huruf lain Jika bersukun dibaca Idhar Ingat anak-anak Idhar itu artinya? Artinya adalah jelas Jelas cara membacanya Contoh kalimatnya ada di halaman 5 dan halaman 6 Sekarang yang kita pelajari Melanjutkan di halaman 6 Baris 13 Baris 13, 14, 15, 16 Dipersiapkan dulu buku Tajuitnya Kalau sudah siap Kalau sudah siap Ustazah akan membacakannya Sudah siap anak-anakku? Nah Sekarang Ustazah akan membacakan Namun Anak-anak harus konsen Menyimak Menyimak Bacaan Ustazah Di halaman 6 Ustazah mulai Sekali lagi Anak-anak harus menyimak Yang pertama Ustazah memberikan contoh bacaannya Dengan membaca pelan-pelan dulu Biar anak-anakku nanti lancar Ketika membacanya Dan yang kedua Nanti Ustazah akan membacakan Agak cepat Ya Akan saya mulai A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Baris 13 Minhum kisisisin In arodabikum boroh Baris 14 Walahum fil-akhirah Sampingnya Iyribuna wujuhahum Wa adbarahum Baris 15 Wa yuhfikum tabakhaluh Ya kunu alaihim syahidah Baris 16 Was'alhum anil koryah Sampingnya Alladzina kafaru minhum azabah Nah Sekarang Ustazah akan membacakan yang kedua Dengan agak cepat Minhum kisisisin In arodabikum boroh Walahum fil-akhirah Yabribuna wujuhahum Yabribuna wujuhahum Was'alhum anil koryah Alladzina kafaru minhum azabah Sadaqallahul alim Nah Itu anak-anak kalimat-kalimat yang sudah dibacakan oleh Ustazah Nah Tugasnya anak-anak Besok Ngirim Rekam suara Ya Dikirim ke Ustazah Sihatin Di halaman 6 Baris 13 14 15 16 Nah Anak-anakku Harus semangat Tetap Setiap hari mengaji Di awalnya Di seri Tajwid ini Kalau anak-anak pembelajaran Ketika pembelajaran buku Tajwid ini Benar-benar bisa lancar Insyaallah Nanti di kelas 5 Kelas 6 Kalau sudah Al-Quran Pastinya anak-anakku Lancar membacanya Anak-anak Kalau lancar membaca Al-Quran Sering membaca Al-Quran Pahalanya adalah surga Nah untuk itu Jangan lupa anak-anak Setiap hari mengaji Salat fardu 5 kali sehari semalam Dilanjut dengan membantu kedua orang tua Itulah Jalan menuju surga Demikian anak-anak Pembelajaran kita hari ini Ustazah mohon maaf Jika ada kekurangannya Ustazah akhiri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh